Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, kesenama Taufik Danim, dosen diplomatika parmasi Institut Ibu Kesehatan Klamonia, Kesedang 14 Hasanuddin. Saat ini kami akan mempresentasikan atau menunjukkan video pembelajaran pada mata kuliah kimia parmasi I. Yang sedang kami tampilkan adalah rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester. Jadi yang akan kami sampaikan adalah pada pertemuan awal, yaitu tentang memahami tentang konsep dasar kimia parmasi, termasuk menerangkan tentang pengantar kuliah kimia parmasi I. Di indikator yang kami harapkan dari perkeluan ini, mahasiswa dapat memahami dan mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai soal-soal materi yang kami sampaikan. Nah, karena selama pandemi, jadi kami menyampaikan bentuk tes dalam bentuk online. Nah, kami biasanya bisa melalui website kahot.com, mentimeter.com, atau melalui Google Form. Itu yang akan kami sampaikan pada video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sekalian semuanya? Baik. Ya, baik Pak. Alhamdulillah, kita bertemu pada pertemuan pertama pada kuliah kimia parmasi I. Kimia parmasi I pada semester tiga ini. Sebelumnya, sebelum kami menyampaikan kuliah, saya ingin men-share dulu apa sih yang kita bahas di mata kuliah kimia parmasi I ini. Kimia parmasi I. Kimia parmasi I ini, dedek sekalian. Jadi merupakan mata kuliah yang nanti seolah memberikan pemahaman tentang sifat penggolongan obat berdasarkan logus fungsional. Termasuk juga mereka menyampaikan tentang hubungan struktur dengan aktivitas obat secara, ya bagaimana, apa kaitannya, struktur apakah yang berpengaruh dengan aktivitas obat. Kemudian, juga di dalam mata kuliah ini, kita mempelajari tentang bagaimana cara identifikasi obat secara kualitatif. Nah, apa sih yang kita harapkan dengan kuliah kimia parmasi I ini? Ya, setidaknya, pertama, ada di sekalian mampu memahami dan menjelaskan tentang bagaimana ruang lingkup kimia analisis parmasi. Yang kedua, memahami dan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas obat berdasarkan terapi. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan tentang analisis sejawa obat dengan metode kualitatif. Nah, apa semua yang dimaksud tadi? Nah, ini kita bahas satu persatu di setia pertemuan-pertemuan. Nanti dalam satu semester ke depan, satu semester ke depan, ini secara umum akan digambarkan seperti ini. Ya, pada pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, ini kita agak lebih banyak membahas tentang kimia parmasi itu dasar-dasarnya tentang obat, metabolisme obat, struktur-struktur dasar dari obat, kita bahas di situ. Kemudian di pekan kelima sampai pekan ke-7, ya, memperkenalkan bagaimana analisis secara kualitatif. Nanti pertemuan ke-8 kita ada ujian tengah semester. Nah, kemudian setelah ujian tengah semester, ya, di di pekan ke-9 sampai pekan ke-12, nanti kami akan memberikan materi tentang kaitan antara struktur dengan aktivitas obat bersekan terapi. Nanti secara sekeliling, misalnya antibiotik, anestetika, ya, kemudian sampai pekan ke-13 sampai ke-15 juga seperti itu. Nah, secara mendetail materi yang kita akan kami sampaikan, bahkan pertama atau pertemuan pertama sampai pertemuan ke-4, nah, ini kita apa, tentang definisi warlingkuh keterkaitan kimia parmasi dengan bidang ilmu lain. Kemudian di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-5 sampai pertemuan ke-7, kita membahas analisis kimia kualitatif. nah, setelah itu kan ujian tengah semester, kita lanjut di pertemuan ke-9, nah, itu masuk ke antibiotik. Ya, antibiotik. Kemudian, di ini, dilanjut setelah antibiotik, kita membahas analgetik strukturnya, kemudian anestetik, kemudian vitamin dengan antihistamin. kemudian sebelum ujian akhir semester, kita bahas struktur aktivitas obat pada obat-obat golongan diuretik dan kardiofaskuler. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana biasanya, saya sampaikan, ya, kalau kuliah, karena ini kuliah apa, kimia parmasi itu dua SKS, ya. Jadi, satu SKS teori, satu SKS praktikum, Untuk teorinya, ya, untuk tetap muka itu satu SKS, berarti satu kali 50 menit. Jadi, insya Allah, ini dalam setiap pertemuan yang akan kita lakukan, itu kita lakukan selama 50 menit. Tapi, satu SKS itu juga maknanya bahwa bukan hanya mengandalkan kuliah saja di kampus atau sekarang seperti online, tapi kami juga mengharapkan adik-adik sekalian melakukan pembelajaran mandiri, yaitu rata-rata 60 menit per pekan. Kemudian ada tugas-tugas yang akan kami sampaikan, ya, hitungannya 60 menit, dan, ya, dan kita mungkin selama karena ini masih pandemi, kita lakukan pembelajaran secara online, ya, dan lewat Zoom, ya. Ya, itu mungkin perkenalan kuliah kita, mungkin ada pertanyaan sebelum, mungkin saya akan menyampaikan, sebelum saya menyampaikan adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan, memperjelas si apa tentang kimia parmasi satu ini, ada? Silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Ada? Ada yang bertanya? angkat tangan, raise hand, enggak ada, dia? Oh, enggak ada. Nanti, berarti, berarti sebenarnya sudah mengerti, yang sudah, yang sudah mengerti, coba raise hand. Coba saya minta, angkat tangan. Siap, sudah, Siap, sudah, Pak. Oke, boleh turunkan resennya, Pak. Lalu itu kita langsung masuk ke materi perkenalan awal. Ini materi pertama, definisi ruang lingkup dan keterkaitan kimia parmasi dengan bidang ilmu lainnya. Ini kimia parmasi ini arahnya kemana sih? Kita awali, jadi, kalau, lihat sih pengertiannya, bahwa, seperti dasarnya, kimia parmasi ini adalah ilmu yang, ilmu kimia, jadi dasarnya adalah ilmu kimia. Ini dalamnya kita mempelajari bahan-bahan yang digunakan sebagai obat, yang mencapuk strukturnya, bagaimana itu strukturnya, struktur kimianya ini obat, perubahan-perubahan struktur atau modifikasi struktur, kemudian sifat kimia fisika obat yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kardia obat. Karena kita akan nanti temukan bahwa ternyata obat itu kadang dipengaruhi oleh struktur, kadang juga tidak. Artinya dia lebih karena sifat fisika kimianya. Jadi, setiap obat punya keunikan tersendiri, atau setiap sinyal itu punya keunikan tersendiri. Kemudian, ilmu kimia parmasi ini juga menetapkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis di struktur kimia dengan efek yang ditimbulkan, menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat fisika dan reaktifitas kimia sinyal obat, serta mempelajari identifikasi dan analisis obat-obatan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi, nanti akan jadi kimia parmasi yang mencakup tentang analisisnya, tidak sekedar mempelajari secara teoritis apa-apa yang berpengaruh terhadap aktivitas obat itu, aktivitas biologisnya istilahnya. Mungkin secara usus analisis, mungkin akan dilanjutkan di mata kuliah berikutnya, di kimia parmasi 1. Kemudian, di beberapa referensi juga disebutkan, kimia parmasi ini, kalau ini nama lainnya juga bisa disebut sebagai kimia medicinal, ini lebih sering disuruh di untuk program straset 1 atau S1, jadi ada yang ada mata kuliah khusus, kimia medicinal, kalau ini masih secara umum meranguk, mencakup juga itu ya, kalau di saat itu sudah bisa-bisa ya, ada kimia medicinal, farmakokimia, dan kimia terapi. Nah, secara umum ini membahas bahwa ini merupakan studi kimiawis atau senyawa obat yang memberikan efek yang menguntungkan dalam sistem kehidupan, yang melibatkan studi hubungan struktur kimia-senyawa dengan aktivitas biologis, serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologis, dalam usaha mendapatkan efek pengobatan yang maksimal, dan memperkecil efek samping yang tidak menguntungkan. Nah, dalam ini kalau kita bicara pengembangan ilmu kimia parmasi, jadi ada pengembangan senyawa aktif, mulai dari isolasi atau identifikasi senyawa aktif dalam tanahan, yang secara empiris, ini telah digunakan untuk pengobatan. Kemudian dari sisi struktur, ini kita mencakup tentang sintesis struktur yang punya kemiripan atau analognya, kemudian mencari struktur induk baru, dan menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya. Jadi, kimia parmasi sampai seperti itu, sampai juga bisa dalam hal rancangan obat, mengembangkan rancangan obat. Dan mungkin akan lebih banyak nanti kita bahas di, ini kimia prasatu, kaitannya tentang hubungan struktur kimia. Itu mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia fisika dengan bantuan fisik dan analisis-analisis obat dan uji biologis. Yang khusus untuk di semester ini, kita akan sebenarnya akan lebih banyak membahas di bagian ini hubungan strukturnya dengan analisisnya. Kita akan fokus di situ untuk di semester ini. Kemudian, kalau kita bicara apa sih kaitannya dengan bidang ilmu lain, terutama misalnya kimia organik. Kalau kimia organik kan kita belajar tentang struktur-struktur dasar, jadi itu memang sangat menunjang sekali untuk kuliah kita, kuliah kimia parmasi kita. Jadi, kalau disebutkan di sini, salah satu bagian dari kimia organik yang sangat penting, yaitu bahasan mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang merupakan kiri khas penentu sifat dari suatu golongan. Contoh, sediakan parmasi organik yang memiliki gugus fungsi antara lain, ada asam karboksilat, misalnya asam asetil salisilat dan asam salisilat. Gugus penol itu misalnya terdapat pada paracetamol. Alkaloid santin misalnya pada kofein aminokilin. Kemudian, yang terkait dengan mata kulaju ini biokimia. Biokimia ini mempelajari struktur juga, sasa kimia juga, ras kimia, tapi ini yang terdapat di dalam malung hidup. Misalnya ini kita disana bahas tentang denaturasi protein dan reksi enzimatik. Kemudian, yang paling terkait juga terkait dengan parmakologi. Jadi, kalau tidak hanya berbicara tentang efek, tapi juga kita disana kalau kimia farmasi lebih menitikberatkan pada aspek strukturnya. Jadi, pengetahuan seluruh aspek mengenai obat seperti sifat kimiawi, biotisiknya. Kemudian juga dari sisi farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi obat. Serta farmakodinamik, terutama cara mekanisme kerja obat. Jadi, lebih jauh misalnya, kalau kita mau pahit sebenarnya apa sih obat itu. Jadi, itu tadi kaitan antara mata kuliah yang hari ini dengan bidang-bidang ilmu lain. Nah, kalau kita kembali sebenarnya obat itu apa, kalau kita deskripsikan bahwa obat itu sebenarnya adalah satu zat, apakah itu kita proleh dari proses sintesis kimia, artinya kimiawi, ataupun kita proleh dari hewan, jadi diisolasi dari hewan, maupun nabati dari tanaman-tanaman, atau tumbuhan, yang dalam dosis yang layak, dalam dosis yang layak, artinya cukup membadai, itu dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit. Jadi, istilah dosis yang layak, dosis yang artinya tidak besar, artinya dosis yang layak bagaimana ya. Dosis yang tepat, karena bisa jadi, sepada dasarnya, satu zat sebenarnya, semua punya potensi memberikan pengaruh, atau banyak, tapi kadang ya butuh dosis yang besar. Tapi kalau kita mengatakan obat yang bisa berefek, yang kita harap adalah dosis yang tidak terlalu besar, dosis yang kecil, artinya kan istilah zat aktif, zat aktif itu berarti, dia, obat senyawa tersebut, dalam dosis yang kecil, sudah mampu bisa, sudah dapat memberikan efek. Jadi, bukan sekedar senyawa aktif memberikan efek, tetapi senyawa aktif, dia aktif dalam dosis yang kecil. Nah, itu biasanya kebunyanya. Makanya kadang juga, kadang di istilahnya rentang-rentang dosis itu, kadang memang agak dekat dengan, antara dosis terapi, dengan dosis kacun istilahnya, toksik istilahnya. Ini kalau kita bicara tentang, bagaimana sih kalau, ketika untuk menyebut satu obat, kapan dikatakan satu zat memenuhi kriteria obatnya? Seperti itu. Bisa ditinjau dari sisi dosisnya. Dalam dosis yang cukup rendah, dia sudah bisa memberikan efek. Kalau dosisnya besar, baru beri efek. Ini kan tidak efek, tidak efisien, tidak efektif. Jadi, karena masak baru besar, baru bisa memberikan efek. Nah, kalau kita lihat dari sumber-sumber obat, sumber-sumber obat, obat itu bisa kita peroleh dari alam, atau kita sebenarnya obat alamiah. Misalnya, contohnya kuinin pada tanaman. Ini biasanya apa? Biasanya orang pakai terapi untuk penyakit malaria, pada kulit kini, kemudian minyak ikan pada hewan, serta beberapa mineral-mineral. Kemudian ada obat disebut, dia dari alam, kemudian dibantu dengan sintesis. Makanya disebut yang semisintetik. Sebenarnya dari alam, tapi kemudian dibantu dengan reksi kimia tertentu. artinya didapatkan satu senyawa baru. Ini namanya semisintetik. Nah, hasil sintesis yang bahan dasarnya berasal dari bahan obat yang terdapat di alam. Ini contohnya ada morfin. Jadi awalnya ini tanaman morfin menjadi kodein. Ada juga yang murni dari proses kimiawi. Nah, ini sintetik murni. Itu sintetik murni. Ini sintesis obat dari bahan dasar yang tidak berhasil dan didapatkan senyawa obat dengan hasil farmakologis. Contohnya ini obat-obat dengan anti-histamin dan diuretik dan lain-lain. Ya, itulah. Jadi itu mungkin perkenalan. Insya Allah ini dalam beberapa pertemuan ke depan, kita akan membahas seputar itu. Terutama tadi yang kami sampaikan, tentang hubungan struktur, analisis kimia secara kualitatif. Oke, dari apa yang sempat kami sampaikan, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silahkan raise hand yang mau bertanya. Iya, tadi. Silahkan yang mau bertanya. Ada yang kurang jelas apa yang sudah kami sampaikan? Itu sudah jelas ya? Coba. Jelas, Ji? Jelas, jelas. Nanti kuliahnya lancar-lancar ya. Kalau begitu untuk... Ya, silahkan. Ada yang tarik? Siapa? Izin bertanya. Oh ya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Tentang sintetik murni tadi, Pak. Yang membahas tentang sintetis obat dari bahan obat dasar yang tidak berkasiat, Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, tentang sintetik murni ini, Pak. Jadi, kalau di... Nanti saya tampilkan kembali ya. Tadi ya, ada sintetik murni. Jadi, awalnya ini dikita... Ya, sebenarnya dari alam juga pada dasarnya ya. Dari mineral-mineral. Yang awalnya dia tidak... Diketahui dia tidak memiliki hasiat atau tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tubuh kita. Nah, tapi setelah... Apa? Silahnya diubah, diubah strukturnya dengan bantuan reksi-reksi klinika tertentu. Dan kemudian diuji-cobakan. Kemudian diuji-cobakan dengan misalnya ke hewan atau kemudian dikaji di strukturnya. Misalnya dia ternyata punya kemiripan. Punya kemiripan dengan senyawa-senyawa yang sudah aktif. Misalnya kayak, sudah dikenal bahwa ada kayak kemarin antibiotik. Antibiotik itu misalnya dia punya, ada struktur khusus namanya betalaktam. Nah, betalaktam. Antibiotik kan pada umumnya dari alam, dari jamur misalnya ya. Dari jamur. Ternyata ada bahan-bahan yang lain. Ini sebenarnya tidak punya efek sama sekali. Tapi mungkin ditelusuri strukturnya. Ini strukturnya bisa dimodifikasi. Bisa diatur. Bisa diatur dan memirip-miripkan. Bahasanya memang analog. Misalnya analog. Ada yang mirip dengan apa yang dimiliki oleh senyawa dari alam yang berperan sebagai antibiotik. Jadi dia ada dasarnya ini. Dasarnya ini senyawa kimia. Karena tidak memiliki pengaruh tubuh. Tapi setelah dilihat, diamati. Ternyata bisa dimodifikasi. Dan didapatkanlah analognya. Ada yang punya kemiripan dengan senyawa yang sudah berhasil. Sehingga dikembangkan. Dikembangkan. Nah, itulah kemudian dibilang sintetik burni. Karena awalnya dia tidak berhasil. Kalau kita bisa sebenarnya kalau bicara sumber-sumber bahan, semuanya pada dasarnya dari alam semua. Dari alam. Tapi dia dikatakan hitrit burni karena awalnya dia didapat bahan ini tidak dikenal sebagai obat. Awalnya dia hanya sebagai bahan biasa saja. Bahan yang tidak berguna. Tapi baru kemudian dikenal sebagai obat setelah terjadi perubahan-perubahan. Bidanya dengan semisintetik. Kalau semisintetik, ya bahan dasarnya ini sudah berhasil. Sudah berhasil. Baru disintetik lagi untuk mendapatkan lebih yang, mendapatkan hasil yang lebih kuat atau yang lebih baik lagi. Kan, kalau misalnya ini morfin. Morfin itu kan sudah punya hasil. Morfin. Mempengaruhi kesadaran. Tapi ternyata morfin ini bisa lagi disintetis. Menjadi kodein. Dan hasilnya lebih baik lagi. Misalnya seperti itu. Jadi, kalau bahasanya senyawa induknya. Senyawa induknya itu sudah berperan. Ditambah lagi di terungka kodein. Kalau burni tidak. Awalnya dia tidak berhasil. Baru disintetis. Baru kemudian direksikan secara kiniawi. Lantas baru dia memberikan dampak atau memberikan efek terhadap tubuh kita. Nah, itu mungkin maksudnya sintetik burni. Begitu ya. Siapa tadi? Jane. Atau ada tanggapan balik? Silahkan. Siapa? Terima kasih. Kalau sudah ya. Mungkin untuk evaluasi pertemuan pertama. Kita tes. Silahkan nih adik-adik silahkan buka di perangkatnya masing-masing. Buka kahot.com Bukan yang akan sampaikan kuis secara online. ? Baik. 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 sudah dibuka cloudnya ini sudah terbiasa silakan pakai kahot siap sudah Pak jadi ini masih loading selamat menikmati selamat menikmati cukup ya kita mulai secara ya bisa ada yang bergabung cukup ya ini bisa sementara kita mulai apa sudah kita setar ya kita setar aja pertanyaan untuk kimia parmasi apa nama matokulai kita hari ini masih ada tiga yang salah pertanyaan kedua nah ini ya apa-apa masih ada yang belum kenal saya eh ada satu orang yang tidak kenal saya pertanyaan ketiga pertanyaan ketiga nah tadi ada beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan yang tidak berhubungan oke lanjut ya pertanyaan keempat obat adalah pertanyaan kelima pertanyaan kelima yang termasuk obat semisintetik adalah yang terakhir yang bertanya tadi ini oke 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 banyak yang salah oke 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 Ada yang mau konfirmasi Dengan soal-soal tadi Cukup Cukup kuliahnya hari ini Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih